Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak hari ini? Baik Ibu Ya Alhamdulillah semua dalam kondisi yang sehat walafiat Masih semangat belajarnya? Masih Ibu Ya masih ya, meskipun kita belajar di rumah Tapi kita harus tetap menjaga semangat untuk terus belajar Jadi pengetahuan kita akan semakin bertambah Hari ini sudah hadir semua Coba Ibu cek ya Ya Bu Mbak Lina Mbak Lina hadir? Hadir Mas Imam hadir? Hadir Bu Fide Fide Fide, halo Mbak Fide Hadir Fide Bu Mbak Lina Mbak Manun Mbak Manun Mbak Manun Mbak Manun ngelamun Bu Oke yang terakhir ini ada Mbak Siapa ini Mbak Hofi Tadiro Bu Bu Mas Imam bener Semuanya Oh Mas Imam kan sudah tadi Oh enggak dengar Bu Hadir Hadir Oke sekarang Kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini Sebelum memulainya Mari kita berdoa bersama-sama Supaya pola pembelajaran pada pagi hari ini Bisa terlaksana secara lancar ya Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim Materi kita pada pagi hari ini Yaitu mengenai Poharoh ya Sebentar Sudah terlihat di layar Sudah Sudah Oke kita langsung saja ya Kita langsung saja ke materi Toharoh Toharoh secara bahasa berarti bersih atau suci Secara istilah Yaitu menghilangkan segala sesuatu dari najis dan hadas Sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan yang suci Nah selanjutnya itu mengenai Macam-macam najis dan cara bersucinya Najis itu ada tiga Yang pertama ada najis muhofafah Yang kedua ada najis mutawasitoh dan najis muholadoh Ada yang sudah tahu? Sudah bu Kita yang pertama Najis muhofafah Najis muhofafah adalah Najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang Belum berumur dua tahun Dan belum memakan apapun Kecuali air susu ibu Jadi kalau najis muhofafah ini Tadi najis yang Kecil Ya najis yang ringan atau kecil Yaitu misalnya air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun Dan belum makan apapun Kecuali asih dari ibunya Nah bagaimana cara kita membersihkannya Yaitu cukup dengan memarcikan air Atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najisnya Jadi cukup itu untuk membilas saja Atau memarcikan air hingga tidak bau lagi ya Kemudian selanjutnya Yaitu najis mutawasitoh Atau yang biasa kita kenal dengan najis ringan Apa itu najis yang ringan? Najis ringan adalah Najis pertengahan atau sedang Yang termasuk Nah ini yang termasuk najis ini tuh Ada beberapa yaitu misalnya Bangkai binatang Darah Nanah Muntahan Kotoran manusia dan binatang Serta arak Nah Untuk najis mutawasitoh ini ada Dua Dibedakan menjadi dua Yaitu Najis hukmiah dan najis ainia Najis hukmiah ini merupakan Najis yang masih terlihat baunya ya Yang terlihat bau Yang hanya terlihat bau Atau Apa namanya Ya yang hanya terlihat baunya Tapi tidak terlihat wujudnya Nah cara mensucikannya itu adalah cukup dengan Mengalirkan air pada benda yang terkena najis Sedangkan yang ainia ini Menghilangkannya yaitu dengan cara membuang dan Menggosokkan sampai bersih Hingga diakini sudah hilang zat Rasa, warna, dan baunya Jadi kalau Nainia ini Dia itu masih berwujud Sedangkan hukmiah ini Dia itu hanya Apanya ya Misalnya Baunya saja Kayak gitu ya Sudah dapat pahami Sudah bu Oke yang selanjutnya itu Najis muholado Mungkin ini anak-anak sudah banyak yang matahui ya Apa itu najis muholado Najis muholado apa itu mas imam Najis yang besar bu Atau yang berat Oke betul sekali Najis muholado ini adalah Najis yang berat Najis ini bersumber dari Anjing dan Babi Nah bagaimana cara mencucikannya Cara mencucikannya itu Melalui beberapa tahapan Yaitu dengan membasuh air Sebanyak tujuh kali Dan salah satu diantaranya Menggunakan air yang dicampur dengan Tanah Tadi Najis muholado itu Najis yang berasal dari Anjing dan Anjing dan Babi Ya dan cara mencucikannya itu Dibilas dengan air Dan salah satunya dicampur dengan tanah Tujuh kali disitunya Oke bagus Nah selanjutnya yaitu mengenai Semacam hadas dan cara bersucinya Nah hadas itu apa Hadas itu yaitu keadaan seorang Yang tidak suci Ini yang pertama hadas kecil dulu ya Hadas kecil yaitu keadaan seorang yang tidak suci Dan supaya ia menjadi suci Maka ia harus berwudu Nah Tanda-tanda hadas kecil ini disebabkan oleh Karena keluarnya sesuatu dari dua lubang Yaitu kubur dan dugur Nah maksudnya ini apa Misalnya pergi kamar mandi Bisa BAK Ataupun Ya ya Ataupun BAB Nah selanjutnya yaitu Hilangnya akal Seperti mabuk Gila Atau sebabnya Tertidur Nah itu harus Berwudu Yang ketiga ada Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan Namun Tidak ada media yang halangi Jadi bersentuhan secara Langsung Dan yang terakhir yaitu Karena menyentuh kemaluan Nah selanjutnya yaitu Mengenai Hadas besar Apa itu hadas besar? Hadas besar yaitu Keadaan seseorang tidak suci Dan supaya ia menjadi suci Maka ia harus Mandi Wajib Nah sebab-sebabnya apa? Yaitu Misalnya Cima Atau bersetubuh Hingga keluar mani Baik keluar mani Ataupun Tidak Yang kedua Keluar mani Baik karena bermimpi basah Biasanya Laki-laki ya mas Imam ya Ya bu Betul sekali bu Aduh Sebentar nih Nah Yang ketiga itu Biasanya Yang ketiga sampai kelima ini Biasanya dialami oleh Mbak-embaknya Yaitu Ada Haid Nifas Dan Wilada Dan yang terakhir yaitu Yang Mewajibkan kita untuk Mandi besar yaitu Karena Seorang meninggal dunia Kecuali yang Meninggal dalam Perang Membelah agama Allah Maka ia Dikuburkan dan Tidak dimendikan Nah Sampai sini Ada yang Perlu Ibu ulangi Tidak bu Sepertinya sudah Paham Ya oke Jika sudah Paham Nanti Ini ada Kuis Tapi Linknya ini Tertriwal ya Nanti ibu cari dulu Kalau sudah nanti ibu Sharekan Kepada kalian Silahkan nanti Dikerjakan ya Siap bu Oke Kesimpulan Pada pagi hari ini Coba mas Imam Simpulkan Jadi Najis Jadi Najis Ada Tiga Jenis Yang pertama Tadi Mengenai Haral Bapak Bapak Mas Imam Video nya Gimana Gimana Pak Jadi Tadi Najis Ada Tiga Jenis Najis Yang pertama yaitu Najis Ringan Atau kecil Najis Mokofafa Kemudian Najis yang sedang Atau Najis yang sedang Najis Mokofa Sito Kemudian Najis yang berat Atau yang Besar Itu Najis Mokofa Betul Benda 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 Untuk Bersuci Dan Tata caranya Nanti kita akan Belajar bagaimana itu Wudhu Nanti kita akan Belajar pula Mengenai Tayamum Dan lain sebagainya Intinya Yang untuk Bersuci Ada yang ditanyakan Cukup Sudah ya Ya Ibu Cukupkan Sebelum Mengakhirinya Mari kita Berdoa Menutup Pelajaran Pada Siang hari ini Berdoa Mulai Alhamdulillah Herakul Sekian dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Bentar ya Oke Nanti yang lain Mencoba Sekali-kali Tampilkan Si foto Video-nya Dan foto terus ya Itu kan yang lain Foto Ada Profinya Profinya Yang Banyak Nanti Saat Ditanya Muncul Itu gambar Jangan Itu videonya Keluar Videonya Seperti ini Seperti ini Keluar Sudah Cukup baik Jangan Berdoa Tinggal Laku Berkait Tadi Sudah Tentu 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 Yang lain Linknya Linknya Keteriwal Ada di laptop Cuma di laptop Bisa Mungkin Lain waktu Untuk Pergiapan Hari ini Cukup Tinggal Yang lain Tinggal Berapa lagi Mbak Tinggal Satu Mbak Lina Tinggal Satu Nanti Nanti Setting Dulu Ini Untuk Saya Recorder Terkait Dengan Saya Recorder Disiapkan Materinya Tadi Saya Anduk Pendahuluan Materi Ditambahkan Nanti Sudah Memang Temannya Menevaluasi Bagaimana Pasebelah Caranya Terakhir Terakhir Mbak Jaros Jasoh Berkait Menterinya Memang Ada interaksi Terlalu Itu ya Mbak Mas Yang Yang Terakhir Saya Tunjuk Saya Satu Reporternya Ini Untuk Mbak Jaros Sama Polco Saya Reporter Karena Maksimal Mungkin Cukup Hari ini Kita Tunggu yang Lain Ya Pak Assalamualaikum